Terus dukung channel Garda Warta dengan cara subscribe dan jangan lupa nyalakan notifikasinya agar tidak ketinggalan update-update berita berikutnya. Beginilah kondisi mobil Pajero Sport warna hitam bernomor polisi B1917 EJD setelah mengalami kecelakaan di ruas jalan tol Dingawi, tepatnya di kilometer 576 masuk Desa Ngale, Kecamatan Paron pada Rabu, 5 Mei pukul 18.30 waktu Indonesia Barat. Kondisi mobil itu rusak, satu di antara dua orang penumpang mobil tewas sesaat setelah mendapat perawatan di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Surotongawi. Korban tewas adalah Sari Nindia Hapsari, 30 tahun, asal warga desa Kecamatan Juwaring, Kabupaten Klaten. Sementara pengemudi mobil Sulatin, 44 tahun, asal warga desa Metuk, Kecamatan Mojo, Songo, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah, hanya mengalami luka ringan. Kecelakaan berawal dari mobil Pajero Sport yang dikemudikan Sulatin membawa rekan perempuannya melaju kencang dari arah Surabaya menuju Solo. Sesampainya di lokasi kejadian diduga mobil mengalami aquaplane. Mobil itu langsung hilang kendali hingga terbalik di jalan. Bisa dijelaskan dana kronologis kejadian aquaplane yang menimpa tadi Pajero tadi? Terjadinya laga lantas yang mengakibatkan Pajero tadi dikarenakan aquaplane. Nah itu dari arah timur yang bertujuan ke Jakarta, tepatnya di KM 576 mengakibatkan laga lantas. Korban kemana? Untuk korban, satu meninggal dalam perawatan di rumah sakit. Kalau yang satunya? Kalau yang satunya luka ringan dan sudah sadar. Yang meninggal itu pengemudinya apa penumpangnya? Yang meninggal penumpang dari Pajero warna hitam plat B. Perempuannya kemudian? Iya, benar. Polisi yang datang ke lokasi melakukan olah TKP. Bangkai mobil yang mengalami kecelakaan langsung dibawa ke kantor unit laka lantas Polores Ngawi. Sementara pengemudi mobil Pajero hingga kini masih menjalani pemeriksaan oleh petugas. Dari Ngawi, Adi Susilo, Garda TV. Sementara pengemudi mobil Pajero hingga kini masih menjalani pengemudi mobil Pajero hingga kini masih menjalani pengemudi. Terima kasih telah menonton!